Intro Saudara aku yakni itu adalah singkatan dari Question from you, Answer from the Bible Saudara nanti kalau saudara mengikutinya dari journey Sebenarnya pembahasannya sama Tetapi disampaikan dengan metode yang agak sedikit berbeda Karena disana menggunakan moderator Jadi sifatnya ada pertanyaan yang tektok begitu Jadi saudara kalau nanti mau belajar Lagi boleh di dalam bahasa Inggrisnya Saudara pertanyaan pertama yang saya akan bahas pada kesempatan ini adalah Kenapa gereja selalu membicarakan tentang uang Kesannya seperti meminta Dan ini sebenarnya ada dua pertanyaan Dan saya langsung gabungkan juga dengan satu bagian Soalnya dua pertanyaan ini memiliki esensi yang sama Sehingga saya akan menjawabnya pada kesempatan ini Soalnya pertanyaan ini dimulai dengan satu kata yaitu Gereja Kenapa gereja selalu Soalnya saya garis bawahi terlebih dahulu Sebelum menjawab kata selalu Saya mau luruskan dulu bahwa Joel Austin dan juga Joseph Prince Itu mendapatkan seluruh kekayaannya Sebenarnya bukan hanya dari gereja Tetapi dari penjualan buku yang dia tulis Royalty-nya Nah itu tidak diketahui berapa Tidak diketahui berapa Sehingga 4 milion US dollar Ataupun 550 ribu US dollar Itu bukan murni hanya dari gereja Tetapi dia punya pendapatan sampingan Itu saudara perlu saya klarifikasi terlebih dahulu Nah kita akan masuk dan menjawab bagaimana menjawab pertanyaan ini Soalnya sebenarnya kata selalu yang ada di dalam pertanyaan ini Seperti mengindikasikannya Seolah-olah gereja itu tujuannya keberadaannya cuma cari duit doang Soalnya ini kita perlu luruskan Gereja terutama apalagi gereja GKI Singapura Hampir jarang untuk meminta uang secara Secara istilahnya apa ya Secara berulang-ulang kecuali dalam momen persembahan Momen persembahan memang ada satu istilahnya liturgi dalam sebuah ibadah Nah saudara kita perlu saya harus katakan Saya harus akui bahwa ada juga gereja Yang dijadikan sebagai ladang bisnis Saudara ada Di Surabaya itu waktu saya pernah bergereja Sebelum saya sekolah teologi ya Bergereja di salah satu gereja cukup besar di Surabaya Itu ada sebuah kayak guyonan gitu loh Ayo kita cowo gereja, cowo gereja gitu Saudara cowo gereja artinya bisnis gereja Jadi orang-orang ingin mendapatkan keuntungan Dengan cara membuat gereja Ada, saya harus akui ada yang seperti itu Tetapi gereja-gereja yang seperti itu Saya harus katakan gereja itu harus bertobat Karena keberadaan gereja bukan mencari keuntungan Itu melawan kebenaran firman Tuhan Surabaya gereja itu harusnya ada di tengah dunia Untuk menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah Saudara apakah gereja tidak butuh uang? Gereja butuh uang Tetapi uang bukanlah fokus So salah satu pertanyaan bagus yang disampaikan oleh moderator di journey Dia mengatakan Loh kalau gereja butuh uang lalu bedanya apa sama bisnis? Soalnya saya katakan bahwa bisnis fokusnya cuma satu Profit Cuan Ukurannya jelas Hari ini kita dapat cuan 100 ribu dolar Bulan depan harus naik Jadi fokusnya terus kepada uang Sementara gereja menjadikan uang hanyalah vehicle Uang di gereja itu kendaraan Menuju kepada tujuan Nah saudara pertanyaan yang kita coba bahas lebih lanjut Apakah kalau gitu gereja tetap boleh minta uang gak untuk persembahan? Saya katakan tetap boleh Kenapa? Paling tidak ada dua alasan Alasan yang pertama adalah Gereja itu memiliki program dan kebutuhan Surah kotban saya minggu lalu tentang persembahan Saya sudah sampaikan bahwa Apa yang saudara berikan Tidak berdampak langsung terhadap kehidupan finansial saya Tidak berdampak langsung Saudara memberi banyak Saudara memberi sedikit Tidak punya efek terhadap finansial Baik saya maupun rekan-rekan rohaniwan lain Karena sudah diukur dan ditakar fix Sudah fix saudara Hanya berdasarkan inflasi saja mengalami kenaikan Nah saudara tetapi saudara perlu pahami Bahwa kebutuhan gereja bukan cuma rohaniwan Bukan cuma rohaniwan Saudara bisa lihat misalnya kita di journey Journey itu satu kali ibadah berlangsung Itu 2.600 surah Surah kebutuhan gereja di tempat ini begitu besar Karena gereja memiliki kebutuhan dan program Maka mengundang kita untuk boleh bersama-sama terlibat Surah kalau saya melihat gereja pada umumnya Atau terutama GKY lah Saya gak ngomong yang lain Memiliki sebuah tujuan untuk orang-orang diubah Semakin serupa dengan Kristus Dan mengalami pertumbuhan rohani Surah itulah panggilan gereja Gereja harusnya mengajak jemaatnya Untuk bertumbuh serupa dengan Kristus Melakukan apa yang ada di dalam firman Tuhan Itu adalah panggilan gereja Alasan yang kedua adalah Karena dunia ini masih pakai sistem uang saudara Surah saya ambil contoh tadi Pelayanan misionaris Misionaris itu melayani di ladang Di masyarakat yang belum kenal Tuhan Lah dia memang kalau misalnya ke minimarket gitu Dia bisa bayar pakai daun Gak bisa saudara Dia bayar pakai uang Itu sebabnya gereja butuh uang Untuk bisa memberikan support Tetapi sekali lagi saya memberikan sebuah penekanan Bahwa apa yang saudara berikan Itu dikelola sedemikian rupa Oleh GKI Singapur Untuk bisa membantu Dan atau memenuhi panggilan gereja Nah saudara GKI Singapur adalah salah satu gereja Menurut saya adalah cukup bertanggung jawab Di dalam menggunakan uang yang dipercayakan Saudara paling tidak Saya garis bahwa ada empat ketentuan Yang sering kali kami pakai Dan tidak pernah Tidak ada Bahkan bukan hanya GKI Singapur Tapi seluruh Seluruh GKI Maksud saya Saudara yang pertama adalah Uang yang ada di dalam gereja Itu tidak bisa dikeluarkan oleh satu orang Suruh jangan saudara berpikir Oh gembala sidangnya Pak Albert enak ya Oh bisa keluarin duit gereja Gak bisa saudara Ada safeguardnya Setahu saya minimal Kalau tidak salah dua orang Atau dua sampai tiga orang Baru uang itu bisa keluar Lalu yang kedua saudara Aturannya adalah Uang yang diberikan seperti tadi penjelasan saya Tidak memberikan dampak secara langsung Bagi kami para rohaniwan Jadi saudara gak perlu khawatir Ada isu begini Wah kalau saya kasih lebih Wah Pak Albert tambah kaya dong Enggak Enggak tenang aja saudara ya Kalau saya bisa keluarin uang gereja Atas kemauan saya sendiri Satu orang Pulang ini yuk kita makan durian bareng Saya traktir semua Enggak Jadi ini kita perlu Garis bawahi Supaya Karena gini saudara Kenapa saya angkat poin nomor dua Karena beberapa gereja Beberapa gereja Saya gak sebut merek Itu punya Gaya yang seperti itu Ada bahkan gereja yang terang-terangan Mengambil seluruh Perpuluhan jemaat Seorang dosen Pengkotbah saya itu Pendeta Benny Solin Pernah mengatakan Seorang coba bayangkan Misalnya Misalnya Satu gereja Itu ada seribu jemaat Ya misalnya aja Saya pakai satuan Satuan apa Rupiah Karena memudahkan saya untuk ngitung ya Saya minta maaf Nanti saudara tinggal Converse sendiri ke Singapura dolar itu berapa Saudara katakanlah Jemaat itu Memiliki gaji Rata-rata ya Di puku rata semuanya Lima juta per bulan Perpuluhannya berapa Lima ratus ribu Betul Saudara kalau gereja itu Maksudnya rohaniwan itu Makan dari perpuluhan jemaat Saudara kalikan saja Lima ratus ribu Kali seribu Berapa Sudah setengah M Sudah setengah M Saudara GKY Tidak menggunakan Sistem seperti itu Saudara kalau saya Berada di gereja itu Misalnya ya Jemaat saya Saya tahu seribu Hari ini kok persembahannya Kok cuma seratus juta Berarti ada jemaat Yang tidak kasih perpuluhan Lebih banyak kan Pertanyaannya adalah Minggu berikutnya Saya kotbah apa Apakah kotbah tergoda Enggak Kotbah tentang duit Supaya duitnya naik Tergoda tidak Berkotbah tentang Kesuksesan Supaya saudara diberkati Makanya berkati gereja Nah saudara Maka GKY Saya sadar Tahu bahayanya uang Seperti minggu lalu Saya katakan bahwa Uang itu adalah Hamba baik Tapi dia Tuhan yang jahat Once kita tidak bisa Menempatkan diri Dengan tepat So disanalah Kita akan dimakan Oleh uang Maka kita perlu Hati-hati Saudara yang ketiga Bagaimana caranya Mengeluarkan uang Atau ketentuan uang Yang dipakai Di dalam GKY Singapura Yaitu yang ketiga adalah Uang persembahan Selalu dilaporkan Di dalam rapat BPMJ Atau pleno Saudara Setiap kali ada rapat BPMJ Saudara boleh juga Konfirmasi dengan Disini ada beberapa majelis Ada juga mantan majelis Dilaporkan Saudara Perbulan Januari berapa Persembahannya masuk berapa Penggunaannya berapa Februari Maret Apel Dan seterusnya Setiap kali bagian keuangan Yaitu Pak Heri Sebagai kepala Bagian keuangan Selalu bertanya Ada pertanyaan Dari semua Rekan-rekan majelis Saya yang biasanya Suka tanya Pak ini kok gini ya Ini kenapa kok gini ya Silahkan boleh dikrosek Sehingga ketika ada Dispute Atau penyalahgunaan Kita bisa monitor Barang-barang Begitu Dan yang terakhir Saudara adalah Setiap tahunnya GKY Singapura Memberikan laporan Kepada Dua Organisasi Yang pertama Kepada board Board Anggota Kita biasanya sebutnya Kita ada AGM AGM itu apa Annual General Meeting Itu dihadiri oleh Para board Board inilah Yang berhadapan langsung Dengan government Government Singapura Nah majelis itu adalah Melakukan harian Itu seperti Kalau di Indonesia itu Legislatif sama eksekutif Gitu suruh Dan juga Yang kedua Kita laporkan Ke sidang Sidang Sinode Tahunan Yang biasa Berlangsung Di bulan Agustus Soalnya Saya berharap Penjelasan saya ini Bisa Menjawab Pertanyaan yang tadi Diajukan di awal Ternyata cukup panjang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!